Timnas Indonesia U20 akan mengikuti turnamen mini di Jakarta sebagai persiapan Piala Asia U20 2023. Lawan-lawannya adalah Fiji Guatemala dan Republik Dominika. Turnamen ini akan diselenggarakan berkat inisiatif PSSI yang meminta restu dari Gemenpora. Itu berarti pemerintah akan menguncurkan dananya karena bagian persiapan menuju Piala Dunia U20 2023. Diunggapkan pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong. Turnamen ini akan berlangsung kurang dari sepekan, yakni tanggal 17, 19, dan 22 Februari. Ada 4 negara yang akan dilawan Timnas, yakni Fiji, Guatemala, dan Republik Dominika. Belum diketahui di mana turnamen ini akan berlangsung. Dengan adanya turnamen ini, Sintayong pun berharap semua pemain yang dipanggil untuk segera memenuhi panggilan. Sebab ia butuh timnya tampil dengan kekuatan penuh. Saat ini baru 21 pemain yang memenuhi panggilan. Pemain belum bergabung adalah 4 pemain Persija, 3 pemain Persib Bandung, serta Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate. 4 pemain Persija adalah Mohamad Ferrari, Joko Alvrianto, Doni Tri, dan Cahya Supriadi. Sementara 3 pemain Persib adalah Kakang Ruyanto, Roby Darwis, dan Ferdiansyah. Marcelino Ferdinand belum lama ini dikontrak klub Belgia KMS Kaden. Sedangkan Ronaldo Kuate sedang trial di Turki.